Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudara dan sahabat dimanapun berada ya Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu hal apapun Saya sudara Ya Terganggu juga ya dengan pemberitaan dan pembahasan soal kelameng kelaik sampai makam itu dikelaik Lalu apa yang harus menjadi renungan kita bersama Jadi kelakuan manusia Ya kelakuan apa ya Renungan kita Marilah kita kembali kepada jati diri bangsa dan negara kita Saya hanya ingin menyampaikan suatu ilustrasi Jadi Ya dahulu kehidupan masyarakat sosial Yang berlangsung atau yang terjadi itu kurang dan lebihnya Saya yakin sudara sekalian juga sudah memahami dan mengetahui itu Coba kita ingat kembali Kehidupan-kehidupan yang telah kita lewati Di masa kecil kita mungkin ya Dulu kalau di kampung saya ini di rumah orang tua saya ini Kalau lagi bunyi itu para apa ya bunyi lagi goreng menggoreng itu tetangga saya udah yakin pasti saya dapat nih saya pasti datang nih sebentar Yang gak lama kemudian datang diantar entai yang digoreng ternyata Ikan atau ayam atau apa Tapi sebaliknya saya juga pasti gak lama akan disuruh itu sama ibu saya coba kamu ngantar ini ke sana Apakah itu bukan sesuatu gambaran bahwa betapa rasa diri itu Kepekaan itu luar biasa Karena sudah ada perasaan nih Wah ini tetangga dengar nih Itu apa namanya Itu artinya Karakter dan kepribadian Yang luar biasa Itu sudah tatanan perilaku manusia yang beradab Dan penuh dengan keadaban Padahal itu generasi saya misalnya Masa kecil saya boleh dibilang tahun kemarin Berarti kehidupan dulu Mungkin lebih lagi Bukan sekedar itu Makanya dulu kalau orang lagi mau buka kebon Buka kebun ya Kemudian mau menanam sesuatu Itu gotong royong tuh Setelah itu panen itu dia akan kelilingin lagi Sampaikan bahwa saya udah mau panen yang kemarin Dan pada saat dia pergi Dia tahu takarannya Dia sadar bahwa saya sebatas ini Saya ngambil Jadi keadilan itu Ada di dalam rasa diri kita Dia gak ngambil sampai yang punya kebun itu Lebih kecil bagiannya Lebih banyak dia Sekarang ini enggak Kalau karakter sekarang mungkin Setelah saya misalnya pergi ini Karena sudah ikut membantu misalnya Membuka lahan Membuka kebunnya Saya ikut juga menanam setelah saya pergi Oh saya yang lebih banyak bagian Karena saya ngukur Saya yang lebih ini Inilah yang menjadikan kemudian Terjadinya climbing-climb ini sekarang Kehilangan jati diri kita Dan harus diingat saudara Negeri kita ini Adalah negeri dan Belahan bumi yang Luar biasa Kita ini kan tanah air Indonesia Terdiri dari tanah dan air Jadi bawaan kita itu Bawaan mungkin Ya kalau bisa saya katakan Karakter Kepribadian Yang seperti sifat air itu Beda dengan misalnya Yang di negeri api Kalau negeri api itu Dia akan bermain dengan Apa? Permainan akal pikiran Dia menguasai nafsu amarah Akal pikiran Sehingga bawaannya apa? Bawaannya itu pasti Hanya bagaimana Mengakali orang Kemudian Memainkan Doktrin dan dogma Menak-menakutin Nah dari situ Kemudian Karena sudah ada Doktrin dan dogma Dan mereka Kemudian Dipuja dan dipuja Dipuja-puji Nah sehingga Seolah-olah Kalau tidak mengikuti Apa yang Menurut perkataan mereka Maka akan Terkena azab Api mereka Kemudian Sebagai yang Memberi petunjuk kehidupan Untuk Bisa menuju surga Nah Tak sadarnya Kepecah belah Coba penut Ini kira-kira Dimulai kapan Dan kapan Masuknya ini Karakter seperti itu Sehingga Memecah belah Kehidupan berbangsa Dan bernegara kita Kita terpecah belah Karena kita Termakan Terpengaruh Dengan doktrin Dan dogma Permainan Atas penguasaan Mereka terhadap Hawa nafsu Amora Karena api itu Akal pikiran Sudara Api akal pikiran Dia mampu Mempermainkan itu Dengan dia Mengeluarkan Ancaman-ancaman Dengan mengatasnamakan Apapun Karakter kita Tidak seperti itu Kita ini sudah Berperadaban Dan penuh dengan Keadaban Ajaran agama Apapun itu Pasti mengajarkan Tadi Rasa diri Tadi Sehingga pada saat Ikut bergotong Royong Membantu seseorang Buka Lahan Untuk berkebun Tanam padi Misalnya Setelah itu Dia akan diajak Akan dipanggil Untuk memanen Tapi hasil panen itu Dia tahu diri Ukurannya Disitulah Keadilan Ya maka Saya mohon maaf Sudara Saya hanya menyadarkan Bukan menyadarkan Mengajak Mungkin ya Bukan menyadarkan Saya tidak bisa menyadarkan Siapapun Saya mengajak Untuk mari kita Merenungi Kehidupan Berbangsa Dan bernegara kita Ini kan Doktrin dan dogma Yang berbahaya Sama saya di doktrin Oh ini rokok Ini haram Oke kalau haram Saya bakar Saya bakar pakai api Api neraka ini kan Karena ini haram Saya bakar pakai api neraka Daripada Mubazir Saya sedot Karena haram Saya keluarkan Keseimbangan Supaya ini Jangan jadi sampah Lagian juga Ini dari mana Dari hasil Tanaman Tetapi Saya tidak bisa Saya paksa orang Kau harus merokok Tidak bisa Karena pada saat Saya paksa Dan dia tidak cocok Dengan tubuh dia Jadi penyakit Itu Berarti haram Bagi dia Karena itu Tidak baik Dan tidak cocok Untuk tubuhnya Jadi kembali Kepada rasa dia Dia yang mampu Tahu takarannya Kalau tahu dia merokok Saya sebatang saja Tidak bisa dipaksa Itulah rasa diri Sudara Itulah namanya Kita tertip Ada tatanan kita Ada aturan Ada batasan Batasan diri kita Kalau semua Kita ini tahu Batasan Maka kita Tidak akan ada lagi Klaim-klaim Sampai mengklaim Makam Kalau seandainya Itu benar Maka siapapun Yang datang Di Nusantara ini Harus paham Aturan main Tata berlaku Hidup di Nusantara ini Maka ada yang disebut Dengan Ya Dasar negara kita Yaitu Pancasila Yang menjadi Pijakan dan dasar kita Sudara aku dan sahabat sekalian Ya Marilah kita kembali merenung Jangan sampai Gara-gara Kelakuan Orang-orang Yang bermain Dengan api tadi Akal pikiran tadi Lalu Mendokterin dan Mendokma Kita terjebak Dan akhirnya Menjadi Buddha kita Saya kira Itu yang harus Menjadi renungan Kira-kira ya Kurang dan lebihnya Mohon maaf jika ada Alia kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bersudara Dan sahabat dimanapun berada Terima kasih telah menonton